hai sobat kecaumannya berjumpa lagi dengan channel youtube saya brother channel konten kita kali ini saya akan membahas pertanyaan dari om dito mahendra om dito mahendra ini kalau tidak salah dari banyu wangi jadi pertanyaannya ini saya bacakan saja om mau tanya ini murai saya yang poligami alhamdulillah betina yang satu sudah bertelur dan pertanyaannya ini kenapa betina yang satu unjal sarang di gelodok yang sudah ada telurnya om itu bagaimana solusinya om mohon jawab jadi begini sebenarnya ini kembali lagi dari karakter burung ini sendiri tetapi setelah saya lihat putu dari om ini ternyata gelodoknya ini teman temannya dalam posisi yang kurang bagus teman temannya nah ini yang menjadi ibarat kata betina yang kedua ini pastinya dia akan mencari gelodok yang nyaman karena kalau saya lihat gelodok beliau ini numpuk teman temannya numpuk antara gelodok yang pertama dengan gelodok yang kedua itu posisinya itu di atas sama di bawah jadi betina yang pertama itu nelurnya itu di gelodok yang di bawah dan betina yang kedua ini milih gelodoknya posisi dia mau nelur itu di gelodok yang di bawah juga teman temannya nah kenapa seperti itu betina ini teman temannya kalau saya lihat memang gelodoknya sudah menggunakan mahoni ya jelas ya gelodok yang dari lubang pohon ini memang lebih nyaman dan lebih cepat yang namanya memancing betina untuk betelur teman temannya ini sudah saya praktekkan di dalam kanan tenak saya ya itu kenapa burung burung merewatu saya di dalam kanan tenak gelodoknya hampir semuanya sudah saya rubah menggunakan gelodok dari mahoni ini atau dari pohon mahoni ini teman temannya dan juga betina betina saya memilih gelodok yang seperti ini teman teman tetapi walaupun kita sudah yang namanya memilih gelodok ini ya apa namanya betina memilih gelodok ini teman temannya kalau posisinya itu tidak bagus betina ini pastinya dia akan memilih tempat yang nyaman ya karena kalau saya lihat posisi gelodok yang bertingkat ini ya karena mahoni ini kan ada yang pertama ada yang kedua diputuhnya ini teman temannya nah yang posisi yang pertama itu itu dekat dengan asbest ya nah kalau dekat dengan asbest ini otomatis ya walaupun apa namanya bisa dibilang itu sudah kalau kita bilang itu sudah nyaman tapi bagi burung itu belum tentu teman temannya karena walaupun sudah kita asbest uap panasnya ini akan terasa sekali ya nah burung murai batu ini tentu saja nyari nyari kondisi gelodok yang nyaman ya dengan cara dia akan memastikan dulu antara suhunya yang di dalam gelodok dan juga kelembapannya ya nah kalau dia ngerasa gak nyaman dia akan mencoba untuk bertelur di tempat gelodok betina yang pertama apa namanya posisi dia sudah bertelur teman temannya nah ini akibatnya ya terjadinya penumpukan telur di dalam gelodok itu teman temannya karena ada dua betina betelur di tempat gelodok yang sama nah posisi yang mengeram inilah ya posisi mengeram pastinya nantinya terjadi perebutan karena posisi mengeram ini antara betina yang pertama pasti dia akan rebutan nah kalau dipaksakan teman temannya dipaksakan otomatis nantinya waktu betina pertama ini yang sudah mengerami duluan dan telurnya ini netas nah begitu betina yang kedua ini maksud mengerami telurnya juga dia lihat ada cindilannya padahal belum waktunya itu menetas dan dia tahu kayak karena ini insting dari burung teman temannya otomatis itu dibuang sama indukan betina yang kedua teman temannya nah itu kenapa betina ini membuang anakannya teman temannya dan juga sebenarnya kalau misalkan posisinya ini telurnya itu ada lima teman teman kalau betinanya itu ngerami di satu gelodok lebih baik pilih salah satu betina untuk mengerami telur ini teman temannya apalagi jumlah telur ini kan lima jadi bisa dibilang masih batasan yang normal betina ini masih tetap bisa yang namanya mengerami telurnya walaupun telurnya ini lima jangan kita biarkan betina kedua juga ada di dalam kandang tenak nantinya dia bisa rebutan seperti ini teman temannya jadi solusinya kita pilih betina yang pertama saja mengerami telurnya yang gak masalah betina yang kedua kita cabut di dalam kandang tenak kita masukkan ke dalam kandang harian kita tempel di luar atau di dalam kandang tenak itu gak masalah teman temannya nah kebetulan memang jantan ini jantan punya om ditumahendra ini bisa dibilang dia bisa mengawini betinanya secara bersamaan ya itu sudah menjadi karakternya ya dan sudah dipastikan memang telur ini ngisi teman temannya karena sudah mungkin sudah dilakukan proses penyenteran oleh om ditumahendra ini ya jadi solusinya kalau teman teman mendapati kasus yang seperti ini pilih salah satu betina saja yang mengerami telurnya untuk betina satunya kita tangkap saja nah nanti apakah stress atau enggak itu enggak teman temannya enggak bakal stress ya nah cara nangkapnya juga kita menggunakan jaring ikan jangan kita menggunakan tangan kosong ya nanti ekornya itu kecabut kalau ekornya itu kecabut betina ini pastinya dia tidak akan mau bertelur teman temannya jadi seperti itu solusinya ya jadi bisa dibilang ini bukan karena pakannya teman temannya karena bukan kenapakannya ibarat kata itu indukan burung melebatu kita ini membuang anakannya bukan teman temannya karena itu tadi ya betina yang kedua tadi merasa belum menetas apa namanya anaknya itu tadi teman teman akhirnya dia melihat itu menetas padahal bukan telur dia akhirnya dibuang teman temannya jadi seperti itu ya ini ibarat kata ini sebenarnya om ini sebenarnya harus mengatur yang namanya jedah perkawinan ya misalkan betina pertama itu sudah mengunjal saran nah betina yang kedua itu kita tangkap dulu kita masukkan ke dalam kanan harian biarkan jantan fokus mengawini satu betina dulu ya apalagi kan ini baru perdana teman temannya jantan ini apa namanya betina ini belum bisa mengatur yang namanya ritme perkawinan ya atau jantannya juga bisa belum mengatur ritme perkawinannya juga ya tapi sebenarnya kalau posisi gelodoknya juga itu bagus teman temannya itu sebenarnya betina itu pasti akan milih gelodok satunya dia gak akan rebutan gelodok seperti ini teman temannya makanya itu saya anjurkan sudah saya tandai sama beliau ini pindahkan gelodok yang di atas ke sampingnya ya dengan posisi yang sedikit berbeda jangan sejajar ya supaya ada perbandingan keduanya ya seperti itu teman temannya kalau teman teman mendapatkan kasus seperti om dito ini ya supaya apa kita pindahkan posisinya ya supaya gelodok yang di atas itu nyaman teman temannya kita pindahkan ke sedikit ke bawah teman temannya karena mungkin suhunya itu sedikit panas yang di atas ya otomatis ya namanya dekat asbest teman temannya memang sedikit panas dan bisa dibilang kelembapannya itu kurang ya nah ini makanya betina itu milih gelodok yang satunya ya dia pastinya milih tempat yang nyaman teman temannya walaupun sudah kita akalin dengan gelodok yang sama tetap betina pasti dia akan apa namanya mengukur kenyamanan di dalam gelodok ini ya karena itu penting sekali buat betina burung merebatu kita ya nah ini yang perlu menjadi perhatian buat kalian semua kalau mendapati kasus seperti om dito ini ya bisa atur jeda perkawinannya bisa atur juga namanya posisi gelodoknya ya jangan terlalu dekat dengan asbest atau dengan atapnya ya karena kenyamanan hidup kan burung merebatu betina ini pada saat dia mengeram dan meloloh anak ini sangat penting sekali kalian perhatikan ya akan banyak sekali masalah teman-temannya kalau gelodoknya ini terlalu panas dekat dengan atap ya embriunya itu bisa mati ya waktu sudah netas anakannya juga walaupun itu sepasang teman-teman ya nantinya apa namanya anakannya ini gampang mati teman-teman ya karena dehidrasi tadi ya dan juga gelodok yang panas juga teman-teman atau suhu kandang yang terlalu panas juga indukan betina ini bisa birahi kembali akhirnya membuang anakkan ya jadi ini perlu perhatian buat kalian semua dan juga ini menjadi pelajaran buat om gitu kedepannya harus benar-benar mengatur posisi gelodoknya jangan sampai dekat dengan atap ya ini perlu perhatian buat kalian semua ya nah kalau bisa juga saran saya tambahkan lagi ya jumlah gelodoknya tambahkan lagi jumlah gelodoknya sekitar 4 biarkan betina burung merebatu ini memilih gelodok yang terbaik untuk dia saat dia mengeram dan juga meloanakannya ya oke teman-teman ya ini semoga menjadi pelajaran buat kalian semua dan juga ini juga buat pelajaran buat om dito ini kedepannya agar lebih baik lagi ya oke teman-teman ya mungkin sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua khususnya petanak burung murai batu seluruh Nusantara salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati